Intro Selamat datang, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu yang hangat pada malam ini ialah laporan atau ulasan tentang Keberanian, ketegasan dan juga Tindakan Mahadir berbaik semula dengan musuh politik beliau Ada orang mengatakan bahawa tindakan Tun Mahadir berbuat sedemikian Adalah tindakan yang meludah ke langit kena muka sendiri kata mereka Ada juga yang menggelar tindakan Tun Mahadir berbaik dengan musuh politik adalah tindakan terdesak Ada juga yang menggelar tindakan Mahadir berbaik dengan musuh politik adalah tindakan yang tak tahu malu kata mereka lagi Ini kerana kata mereka apabila sudah terdesak Apapun sanggup dilakukan oleh sesiapa saja kata mereka Apa pendapat anda tentang isu dan ulasan Mahadir berbaik dengan musuh politik Ditulis oleh Norman Rezwan di Harapan Delhi Siapa yang mengikuti sejarah politik Mahadir akan tahu Beliau adalah politikus paling licik dalam sejarah politik negara menurut laporan ini Politiknya sejak era 60-an sehingga sekarang Masih menggunakan kaedah, teknik, dan pendekatan yang sama Kaedah dan pendekatannya sama Yaitu berbaik dengan musuh politik Yaitu Tengku Razali Berbaik dengan musuh politik yang pernah diaibkan Anwar Ibrahim Berbaik dengan musuh politik yang dikafirkan Pas Dan berbaik dengan musuh politik yang dibenci Yaitu DAP Satu lagi teknik pecah dan perintah Seperti yang dilakukan di Sabah Hingga parti bangsa Dusun Kadazan berpecah Seperti kata Ismail Sabri suatu ketika dahulu Mahadirlah punca orang Melayu berpecah Mahadirlah wujudnya S46 Semangat 46 PKR Bersatu dan Pejuang Maka beliau wujudkan perpecahan kepada orang Melayu Yang dibuai mimpi oleh permainan politik Agar orang Melayu tidak bersatu Mahadirlah bolehlah dianggap sebagai serial politik Association Dengan mematikan musuh politiknya Musuh-musuh politiknya ini Yang tidak dikehendaki Atau mahu dijatuhkan Career politiknya Akan diwujudkan pelbagai cerita Untuk menanam kebencian ahli dan rakyat Sekarang beliau bersama PAS PAS sebenarnya adalah mangsa terbaru PAS lupa begitu ramai tokoh politik UMNO Yang dikainkapankan oleh Mahadir Kerana kepentingan peribadinya PAS mudah lupa Apa yang dikatakan oleh Mahadir Inilah perbuatan PAS yang tidak boleh dimaafkan Kerana sebelum tertubuhnya parti ini Orang Melayu tidak berpecah kerana agama Perpecahan ini juga yang melemahkan orang Melayu Sehingga PAS terpaksa meminta pertolongan orang kafir Mahadir licik Dia bersama PH dirinya Konon memperjuangkan melawan perasua Perkembangan mutakhir ini Kabarnya beliau bersama Tuna Daim Dikaitkan dengan skandal Belbilion uang rakyat Mahadir tuduh PAS punca Melayu berpecah Sedangkan beliau yang membuat orang Melayu berpecah Levitem Mahadir memang mudah dibaca Kepada mereka yang analiktikel Mengikuti perjalanan politiknya Mahadir juga saya anggap sebagai Machiavelli politik Beliau akan pastikan Matlamat menghalalkan cara Tipu muslihat Licik Dan dusta Ketiga Teras fatwa Yang dikemukakan dalam teori politik Machiavelli ini Digabungkan dengan penggunaan Kekejaman dan kekuatan Disebabkan itu Mahadir dulu dikenali sebagai Maha Firaun atau Maha Zalim Oleh rakyat Malaysia Musuh politiknya bukan saja Hilang jawatan Tetapi akan dipenjarakan Di bawah ISA ketika itu Saudara-saudara sekalian Anda boleh merujuk laporan ini Di harapan Delhi Yang mana telah diterbitkan Pada Januari 3 2024 Dan ditulis oleh Norman Razuan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Share video ini Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazlin Unity Channel Di petik daripada harapan Delhi Mengejutkan kita semua Benarkah PN yang atur langkah Dubai Untuk mengelakkan Jadi klaster mahkamah Ini menjadi sesuatu yang panas Dan penuh kontroversi Karena persoalannya ialah Benarkah Perikatan Nasional Sengaja mengatur langkah Dubai Kerana mahu cuba mengelak Jadi klaster mahkamah Atau takut untuk dibicarakan Di mahkamah Dengan cuba menjatuhkan Kerajaan Mereka tidak sempat Masuk dalam klaster mahkamah Itu persoalan besar Yang dipetik daripada harapan Delhi Menurut laporan ini Langkah Dubai yang didakwa Diatur sebagian besar Pemimpin blok pembangkang Bagi menggulingkan kerajaan Dipercayai Dilakukan Bagi mengelak Dari menjadi Klaster mahkamah Pengarah komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam Berkata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahidavidi Selaku timbalan Perdana Menteri Mengetahui Setiap pergerakan mereka Termasuk ketika Mereka berada di Dubai Untuk perancangan Tebu kata Dakwanya Ada sebahagian Pemimpin yang Tidak berani Meneruskan Rancangan tersebut Selepas perbuatan Mereka Dihidu Dan terbongkar Setiap pergerakan Mereka Kita tahu Kata beliau Siapa yang Menghadiri perjumpaan Siapa yang Peringkat awal Nak pergi Selepas itu Bila benda dah kecoh Tak berani pergi Macam-macam Kata Lokman Adam Sudah pastilah Presiden UMNO Yang juga timbalan Perdana Menteri Tahu Tentang apa yang berlaku Jadi Memang seperti mana Yang diungkapkan Datu Sri Anwar Ibrahim Dan juga Ahmad Zainabidi Memang ada langkah Dubai Dan memang ada usaha Untuk menarik Ahli-ahli Parlimen kita Untuk bersama Dengan mereka Yaitu Perikatan Nasional Dalam usaha ini Dilakukan Bukan Sahaja Oleh mereka Yang berada Di dalam politik Tetapi Turut melibatkan Mereka Yang takut Menjadi Kelaster mahkamah Ataupun Sudah jadi Kelaster mahkamah Takut Nak ke penjara Sungai Bulu Ataupun Ke penjara Kajang Katanya Dalam satu video Saudara-saudara Sekalian Media melaporkan Langkah Dubai Didakwa Didalangi Tun Dr. Mahathir Muhammad Dan Tun Daim Zainuddin Daim yang sedang Disiasat suruhanjai Pencegahan rasuah Malaysia SPRM Kerana rasuah Dan pengubahan Wang haram Dikatakan Sanggup Membelanjakan Ratusan juta ringgit Untuk Membeli Ahli Parlimen Kerajaan Namun Lokman berkata Biarpun Daim mempunyai Kekuatan Keuangan Yang luar biasa Beliau Tidak akan mampu Menumbangkan Kerajaan Dan membentuk Kerajaan Baru Kerajaan Baru Tidak mungkin Dapat dibentuk Tanpa perkenan Yang di Pertuan Agong Dan tanpa Perkenan Ketua-ketua Parti Yang akan Memutuskan Secara Enblok Parti mereka Mau menyokong Siapa Sebagai Perdana Menteri Dua perkara Ini Dah tentu Tidak mungkin Akan berlaku Ada usaha Cuba buat Kacau je Usaha Memang tak boleh Katanya Sambil menambah Bahawa Dakwaan Daim Belanja Sehingga RM750 Juta Ringgit Untuk Membeli Wakil Rakyat Kerajaan Adalah Tidak Logik Ingat Apa Kata beliau Daim Nak belanjakan Duit Dia sesuka Hati Dia Macam tu Dia Nak belanja Mestilah Ada End Result Dia Orang Takkan Mengeluarkan Modal Untuk Sesebuah Perniagaan Kalau Dia Tahu Tak Berjaya Kata Lokman Kalau Duit Asik Keluar Beli Ahli Parlimen Kerajaan Tumbang Tapi Tak Boleh Dibentuk Kerajaan Baharu Yang Boleh Memastikan Dia Selamat Daripada Menjadi Kelas Semah Kama Buat Apa Dia Bayar Kata Beliau Lagi Sudah Sudah Sekalian Ini Satu Pendedahan Yang Panas Adam Sejauh Mana Kebenarannya Terpulang Pada Anda Sejauh Mana Kebenarannya Kita Lihat Nanti Apapun Pendapat Kamu Sekian Untuk Kali Ini Ikuti Terus Ulasan Selepas Ini Terim